Hai teman-teman sekarang jadi pendana mantri Allah Maha Kaya Allahuakbar Allahuakbar pimpinan rakan-rakan otak pejuang-pejuang lama dan bau yang masih setia dan tidak lari seperti pengkhianat-pengkhianat saya mulakan dengan memberi salut khas kepada semua pejuang-pejuang yang bertahan perjuangkan kebebasan dan keadilan bagi negara Malaysia tercinta saudara saudari meletakkan asas perubahan perubahan yang sebaik mungkin so dengar tadi data belakangnya hari ini 20 hari bulan sebab itu saya ucap terima kasih bergerakan yang bantu mengelanggarakan acara pada malam ini jangan padamkan sejarah sejarah mengajar kita kita ada kuasa jangan lalai dengan kuasa kita ada kuasa ada yang pegang amanah menteri menteri besar ahli mailuk kerajaan negeri pelbagai jawatan jangan lupa asas perjuangan kita kita bangkit dengan segala usaha dan kepayahan kita sentiasa harus tanya untuk apa ribuan dipukul untuk apa ratusan dipenjara malah ribuan pada satu ketika dimasukkan ke penjara untuk apa kita bangkit kena belasah untuk apa kita dibuang kerja siksa bukan hanya kita isteri anak-anak kita sukar liku-liku perjuangan puluhan tahun sekali lagi kita tanya untuk apa untuk memberi makna apa itu merdeka dan kebebasan bagi rakyat untuk hentikan amalan keangkuhan dan rasuah dan kesombongan yang berlaku bukan saja kawan-kawan setia di AP dan mana sebelumnya pas tapi pas memilih meninggalkan kita mereka kurang sabar mereka mau temuk atap dan bagian kuasa sekarang boleh kena atap ditebuk mereka jatuh roboh atap itu ada juga UMNO Marisan Nasional DPS DRS sudah kita telah berkuasa hampir dua tahun Alhamdulillah dan sejarah sepenuh tawadok dan rendah diri saya katakan percayalah kita buat sedaya upaya kita apakah kita selesaikan semua masalah tidak tetapi kalau ditanya untuk apa pertama untuk romba susten menteri keuangan menteri menteri bukan kerja yang memperkayakan diri dan keluarga mereka dan hari ini mereka beri cerita hal-hal lampau pembangkang tidak ada modal paling tidak apa yang dia kata dia bekas banduan jadi pendana menteri ya saya menang bekas banduan tapi banduan terhormat dengan tuduhan zalim dan keji dan dulu kamu bapak-bapak kamu pemimpin-pemimpin pas adalah antara pertama benteng ketahankan kami dan menolak fitnah itu sekarang anak-anak mereka yang jahil tentang sejarah yang menjadi perkakas kepada peraslah yang menjadi alat kepada orang-orang mencuri hal sekarang mau jadi jahil malu malu kamu bapak-bapak kamu pejuang besar seperti barhun fadhil ulama besar seperti coklat ibn aziz imam besar seperti saya mungkin orang-orang yang bertahankan banduan ini mereka apa mereka tahu hukum mereka tahu islam mereka tahu apa fukrah mereka tahu bagaimana salah sakatua zalim dan menilai salah menilai berkaya kelompok-kelompok mereka itu pendidikan pemimpin pemimpin lalu termasuk pemimpin pemimpin bagaimana pemimpin menilai segala sokong punya kau sokong perempak tak berani sepatah bagaimana beberapa orang menteri dulu punya kekayaan kekayaan berbillion ringgit mana suara mereka berbillion ringgit saudara satu hal yang mereka lupa menunjukkan kamu hina kamu fitnah tak makan kamu cuba beli tak terjual kamu hina semangat mungkin tidak memberi kesalahan kerana kita punya ikan kamu mengurut apakah pukul ini bertanggung tugas kita sesudah melaksanakan apa hebat dua tahun hampir dua tahun kita berpengkuasa tidak ada satu yang saya izinkan disakang di mana-mana pemimpin kita dua tahun yang keperintah sebut apa yang itu SMA ini dan kami membawa ongkrek debatan mandi sakal guna islam sakal guna main sakal memang saya malam ini saya tidak mencanggir sebagai perdana saya cakap sebagai Anwar Ibrahim pejuang perusahaan lama saya tumpu dan fokus jaga rakyat saya tak peduli dari patiman rakyat susah kita mencoba banjir di gedah yang teruk besok pagi insyaallah saya terbang di gedah projek di Kelantan banyak yang terurus dengan sanan yang baik 1 Oktober insyaallah saya sampai di gedah malah dia yang kata tidak adil yang penting dia cakap runtuhkan lagi parlamen bagi wang kepada kamu kami adil bagi wang kepada rakyat kami dari saya nak bagi tahu apa apa saya peduli projek kepada adil saya peduli projek kepada rakyat ini tujuh faham sebab itu kita fokus kita mahu ekonomi kita kuat sebentar tadi namun HSBC 140 tahun Malaysia dan mereka ikhtiras ini setelah kita ambil alih kerajaan politik yang stabil ekonominya melenggak ringgit yang kuat tapi kita tidak dikimpah perasan kita tidak angkuh kita masih tahu ada yang belum selesai apa dia kuat sarah hidup sebab kita belanjawan madanul tahun ini akan selesai sedaya upaya masalah harga barang dan kuat sarah hidup saya saya dia dia tak macam kamu dah kaya kaya elal ambil pelbagai syarikat kamu ambil sekarang saya jawab wapun setemah itu gelang menggelangkan semangat ada 30 orang saya yang bawa usul ini bukan sebarang kita ada panglima reformasi saya turunkan sila saya bagi jaminan ada usul silang parlimen petengah oktober 14 oktober 14 oktober sempat saya luluskan kita tidak percaya kepada Allah sebagai penelitian tak payah jaring tengok penyokong-penyokong turun kamu untuk turun-turun banjir saya tidak percaya penyokong-penyokong bukan ini tidak akan ditolong dikenal dan kita boleh tolong sebab apa sebab ekonomi terus sebab keadaan susah ayah pun kalau orang miskin saya tidak pernah jawab tidak ada apa lagi yang tak kena semua ekonomi ekonomi kita sudah lucu ekonomi afrika sebab itu saya kata apa hukum pertama dalam pencelahan kesejaran maklumat yang betul pertahankan berdasarkan ilmu itu hukum dan informasi tidak kata ekonomi ambil tahu dengan jahil ekonomi isyarah itu nak tahu pasal baca ulas nak tahu pasal dasar transisi tenaga digital transformation ambil tahu ini asyik ini asyik asyik aduh bukan kat digital tak tahu asyik marah saja semua tak sokong saya tak sokong dia munafik tak sokong dia dajjal ini semua ini semua apa ini ini dakwah jadi kena faham bila dia kita biar ustaz tok guru kecam hina kita panggil dajjal munafik ketika kita jawab jangan lawan tok guru kamu ajar tok guru itu supaya ada adab dan akhlak kalau dia ada adab dan akhlak kita tak boleh lawan lama 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 ustaz dan berbual bersama kita apa lagi jadi itu sedara apa lagi isu gantan saya berani sebab apa sebab rakyat saya saya mewakili semangat perjuangan rakyat mana mana ada boleh kira bahwa orang yang berbual tegas orang lain nasib hamad kita perlu pemimpin hamad kerana apa kerana cerita mereka rumah mereka tanah mereka anak ini dia penyakit apa penyakit iri hati dan dengikan sawah ulama internasional beritahu saya ah anwar surah anwar jangan bimbang teruskan kerja sebab orang yang penyakit yang penyakit gengki dan jangan taruh orang oh dia kata kita perlu Amerika memang kita baik Amerika kita 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 baik kita 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 Rusia saya berupa itu saya ketat kukin mengundang saya ah anwar tibu mana dia pukin pulang pukin samut saya dan aminuddin saya yang bawa ini aminuddin Malaysia Indonesia secara independen siasli independen bebas untuk berkembang timur dan barat utara dan selatan ini yang Malaysia sekarang ingat untuk apa untuk kebaikan rakyat Malaysia ini negara-negara kita boleh ekspor kita boleh import dengan muah darat ekspor hasil pengeluaran kita baik di prestasi pertanyaan teknologi digital tenaga latihan anak-anak kita anak-anak kita ramai nak beli anak tafiz ratus gitu kita bantu kita yang kita tak sekarang ini bantu mereka pertama yang berhentikan bantuan untuk pemimpin kamu SD yang bawa balik sekarang peruntukkan sekolah udara diberi balik kepada semua sekolah udara tak cukup sekarang kita ambil setelah jadi hufaz hafiz quran kita bawa latihan TV supaya ada keputusan yang baik ada sedikit terima kasih yang ada memakai geniki dan syarat yang tidak ada wabat hina dan ikna pulang dari saya nak tahu saudara sama ada otai atau peluang-peluang baru yang muda ingat ini ini parti kejuangan ini parti reformasi ini parti terdengar dengan ugutan dan fitnah kamu kami bangkit di tengah-tengah gelombang fitnah yang dahsyat kami bertaruh dengan segala kekuatan menghadapi terkanan yang tidak pernah dilalui segal mereka tetapi Alhamdulillah kami tetap bangkit dan sekarang pegang kapal pemerintah pemerintah malam ini kita boleh segera memilih dari parti lain memang saya telepon dengan maksadu etanelo gobel tapi saya kata saya nak malam ini khusus reformasi dan keadilan karena saya keadilan kembali bagi penting kerja dalam negara untuk nasyla sudah tahu pendidikan kita sudah tahu kita sebab itu kita coba sedaya yang kita ambil pun yang yang saya pulang balik pun ini pengakit dengkir susah yang pemimpin kamu dalam kaya terasa kau ada jawatan kiro ya dari sudara harus ingat ini perkuatkan tentera orang orang boleh permainkan saya nak bagi amanah bersama kalau bertahankan semangat kentau hubungan ini balik dan perkuatkan tentera kita siapa yang enggak lemah tukar mana-mana wakil rakyat atau pemimpin yang lemah tukar kerana dia jangan lupa anwar sebagai berkonti atau menteri atau menteri atau pemimpin pemimpin ingat dari derita dari air mata dari luka dan darah dan perjuangan rakyat bawah saudara tahu bila kita bertampak tidak ada pemesan tidak ada orang kaya tidak ada turun tanggsi yang bersama yang ada ini semangat rakyat teruskan berkuat dan beritahu jangan hubur jangan hitam jangan air karena kami sudah lalui anak 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 beritahu bapak bapak ibu sudah lalui dan insya 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 kita mesti fokus fokus lelabak fokus kerja fokus berkukukan pati fokus kibar semarkan semangat reformasi saudara jangan anggap inti saya sudah pun sampai ke umur yang amat semangat 77 tahun saya bertanggunggawa pastikan obor penguangan ini terus obor penguangan terus obor penguangan terus dan menyalak itu dengan kesedaran saudara-saudara suara rakyat suara rakyat suara rakyat suara suara ini maknanya kita yakin dengan izin Allah subhanahu ala dengan kesedaran dengan semangat yang kental kita boleh bangkit semula sebagai berkasih jelas sah saudara ya tak aneh sekarang Perdana Menteri jaga tender dengan orang kini ada terima kasih berkembang tidak tidak Perdana Menteri beruskan dengan kerajaan dan Jawa Menteri siapa sakau dulu berbeliur-beliur SPR yang siasat dan kalau ada bukti nakwa mereka saya tanya kamu berani hidup lain hidup lain berani kamu sentuh mana-mana taukeh besar dan pemimpin yang curang itu ada yang ada diambil hanya kepada Nato' Sri Zahid suara yaya sahaja dan itu seolah-olah perkara paling besar orang yang curi bilion-bilion ringgit itu dia diam saya nak tanya kamu diam sebab dia bagi ruang kepada kamu ini bila kita pegang amanah tidak mudah sudah yang berani yang senang izinkan siasatan kepada semua yang bertanggung jawab untuk yang paling paling kaya tapi bagaimana saya nak ambil tindakan kepada polis korporal yang ambil 200 ringgit kalau saya izinkan pembesar dan Tuan dan Tuan curi 2 ringgit saya bukan perikatan nasional dia bercakap pendegar-degar gagal melayu gagal islam tapi dia ada kuasa tak berani ambil tindakan terhadap penyakau-penyakau besar jadi saudara saya minta saudara gilatkan omor ada sedikit-sedikit perkara selisihan biasa jangan lupa ada garis lurus perjuangan kita dari awal sebab saya minta beristiharan rumah tanpa dibaca bagi negatkan kebebasan keadilan boleh tidak ada kebebasan sebab tak boleh mati raja-raja nak cakap pasal raja boleh nak hima tak boleh ini sistem kita nak cakap pasal melayu pasal cina boleh tapi nak asuk melayu bunuh cina nak asuk cina pukul melayu tak boleh tak paham tapi kalau kata sokong pati kami masuk syurga tak sokong kami pergi simpan di kubos cina itu tak boleh aku yang tak hino saya hari hari zionis bun anum komunis melalui ada dalam segala sekolah menteri pendidikan bahaya sebab apa dia bawa komunis masuk sekolah dia bawa LGBT masuk sekolah apa nak tipu pakai sepan pakai jubah tipu jangan izinkan ini negara kita tidak berhak salah rakyat saya tegaskan dari guru sampai sekarang kalau mau menyesali berjaya orang melayu cina india ikan galasan mesti bangkit sebagai satu pasukan tentau bersatu kita bangkit ekonomi melayu oh sekarang kita kuris melayu saya nak tanya kamu perintah kamu perintah dulu berapa peniaga melayu ke bawah kita mana ada tanah kita perintah tak sampai dua tahun tanah paling berharga sungai besi kita ambil balik dan sungai berharga sampai ini pertama kali dalam setelah sejak merdeka 1957 kerajaan Manali mengisytiharkan 50 ekor tanah paling berharga di Kuala Lumpur sebagai hujan Melayu Manali penumpuan Melayu berasal ada penumpuan Melayu bagi satu enci tanah Rizat Merayu di Kuala Lumpur tak ada ini terhir bahkan saudara bertanggung jawab menampaikan saya dalam kerajaan di kabinet gadilan ada GAP tak ada masalah terang dengan baik kita nak jaminan semua kaum ada tempat banyak tanah Rizat Melayu telah diambil dulu kita kembalikan 50 ekor tanah paling berharga di Kuala Lumpur kita selamatkan terburu tanah sungai besi itu daripada jatuh pilih bernegara lain kita balik ambil aneh dan diuruskan oleh Syarikat Kerajaan sendiri saya harap menjelaskan hal ini dan jangan kita ada rencana dan saya minta sesuatu masa depan di tangan masa depan di tangan anak-anak muda kalau angkat anak muda angkat tangan anak muda lebih ramai anak muda dari orang lama ini hati keanilan dan reformis yang akan memegang umur dalam negara kita reformasi 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 Allah 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 bujur lalu melintas akhirnya tidak tepat kalau saya langsung tidak meningkat halaman sekarang malam itu malam itu rumah diserbu pintu dipecahkan dan saya diheret sebagai penyamun dan penjenai paling besar dalam negara dan azizah dan anak-anak terkapal-kapal saya syukur ada benteng utama azizah bersama saya saya syukur selain keluarga sebagian yang sudah meninggalkan kita abang saya adik saya saya teman-teman setia yang bersama saya dari itu tapi malam bukan malam yang mudah untuk saya berpaka ditangkap di gari untuk mata dipukul setengah tapi saya syukur karena dibuatkan segala penhinaan dipukul setengah mati saya balik hidup dengan saya dan mengejutkan ramai sehingga orang-orang yang genki dan kianat dan hidup sampai sekarang tak tidur lena tak faham mengapa orang penjenayah dan jahat macam Anwar sekarang jadi pendana menteri Allah Maha Kaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Allah orang boleh rencana orang boleh fitnah orang boleh kianat tetapi jangan lupa dari dulu kita bisa Allah pun ada percana siapa orang terap jam mata sejenak pikir lima tahun lalu sepuluh tahun lalu kebanyakan yang sudah pikir tak mungkin selain ada pendukung pendukung yang setia mereka yakin dan ramai sesuai di bawah ini dan yang yakin insyaallah kita akan bertapak sekarang masa untuk bertindak tanpa tanpa kerja kalau di rendah pengalaman lalu memang kerik bukan saya anak-anak dan surat-surat ada yang namanya speaker jawat rakyat sekarang dibuang kerja sawat sesuai pegawai kanan kerajaan apa dilapikan jual poin sekarang speaker jawab ramai lagi cerita sebab saya ingatkan saya ingatkan cembung saya ingatkan saya ingatkan rakan-rakan saya ingatkan semua ini bukan pati biasa ini jadi dapat jalanan memang betul banyak masalah di jalanan tetapi kerana cita-cita selamatkan negara kita bepaskan negara di benda orang orang tolak dan beratus bepaskan negara di benda orang salir dan jahat itu cita-cita kita dan orang orang ini kerana orang berpuasa sudah kaya raya dan bila kongkong walaupun kita kuasa tapi mereka kena wang ringgit mereka itu masih ada ruang mereka lawan tapi masa kita tidak ada apa-apa tidak ada kuasa tidak ada pengaruh yang besar tidak ada dana kita masih mampu lawan sekarang kita punya kuasa kita mampu lawan yang jauh lebih hebat lagi saya lihatkan perkara-kara selasa boleh lawan cara beradab lawan boleh bangkar boleh bantau tapi jangan kianat jangan melampaui batas kerana anak-anak ini anak-anak pujuan saudara bila kita sebut membujur lalu melentang patah maknanya kita sanggup berdepan dengan segala rentengan membujur lalu jadi ini sebab itu saudara jangan ringankan tanggungjawab ini 20 September dari 98 sampai sekarang huh lama sekali dari umur 50 sampai itu 25 masa jadi Perdana Menteri tapi seperti mana pernah disebut oleh Saifuddin Nasution sepanjang masa itu sedetik pun saya tidak pernah mengalah dan merasa kita akan kalah saya pernah sebut dulu kalau tidak hari ini esok kalau tidak minggu ini depan kalau tidak tahun ini depan kalau tidak deket ini depan Alhamdulillah sekarang kita pegang kuasa untuk jalankan amanah yang sebaiknya saudara saudari terima kasih jazakumullah khairan khairan I love you from the bottom of my heart sebab itu saya minta lagu tadi yang keranamu Farid terima kasih orang kata keranamu 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 anwartak keranamu keranamu sebab itu saya minta ulang keranamu itu kerana rakyat keranamu itu rakyat dari sekali dari sekali Nabi susah reformasi reformasi lawan tetap membujur lalu melintang Assalamualaikum 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 dan tuan-tuan-tuan-tuan-tuan disinilah kita berdiri pada hari ini bersama pejuang-pejuang terbukan untuk pejuang-pejuang ini semua setelah semua jerih-berih pejuangan setelah ribuan langkah yang diambil setelah lautan manusia yang berkumpul dengan satu harapan yang sama dibikinlah suara-suara pejuang suara penentang korupsi suara pembawa keadilan dan suara rakyat sekali lagi temukan untuk mereka tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini apa kita apa kata kita semua bersama-sama menunjukkan solidariti kita dengan menyanyikan lagu Malaysia pada hari ini tanda solidariti kita semua pada hari ini